Lantai tiga gedung baru DPRD Kota Banjarmasin yang menjadi lantai khusus pimpinan Dewan mulai direnovasi dan dibuatkan interior. Terlihat, pekerja mulai mengerjakan interior ruangan yang sekilas nampak menggunakan tema interior klasik dengan menampilkan ukiran kayu. Kertaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto menjelaskan, pengerjaan interior ini sudah teranggarkan pada tahun ini dengan jumlah sebesar 400 juta rupiah dan khusus lantai tiga atau ruang pimpinan. Sekmen menambahkan bagian lantai tiga ini didahulukan lantaran DPRD saat ini memiliki pimpinan baru agar bisa langsung digunakan dan ditarget terampung pada akhir bulan ini meski kontrak pengerjaan terjadwal hingga akhir Desember. Karena untuk interior sendiri kan itu ada gedung baru dan baru bisa dianggarkan pada tahun ini kan di 2024. Dan kami harapkan sih sebenarnya pekerjaan itu selesai pas di akhir bulan ini gitu loh paling lambat. Karena kan pimpinan baru periode 2024-2019 sudah ada. Jadi bisa menggunakan ruangan pimpinan Dewan yang ada di lantai tiga. Untuk tahun ini kita agarkan untuk 4 ruangan pimpinan. Baik itu 1 ruangan ketua dan 3 ruangan wakil ketua. Target sendiri sekitar 400 juta. Kami targetnya lagi bulan ini walaupun kontrak sampai Desember kan tapi karena pimpinan sudah terbentuk kan mereka pasti menggunakan ruangan pimpinan yang baru. Sementara itu pihak sekretariat DPRD Kota Banjarmasin berencana akan menganggarkan pengerjaan interior gedung baru DPRD pada tahun depan. Namun akan disesuaikan dengan anggaran Kota Banjarmasin dan yang mana akan didahulukan agar meningkatkan semangat kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Adi Anwar, Duta TV Banjarmasin.